Ini soal stafsus milenial presiden kemarin. Jadi kan beberapa ada yang persoalkan, gaji-gaji besar, gaji-gaji guru, honorari, daerah. Nah itu kalau PKS mengikuti stafsus milenial ini, fungsi perannya tidak? Ya, kemudian Pak Pres mengangkat juga delapan staf khususnya yang tidak milenial gitu ya. Dia ada yang milenial, yang tidak milenial. Ya memang secara norma itu adalah hak birokratif presiden untuk mengangkat siapa yang akan menjadi staf khususnya. Tapi memang kan harusnya sejalan dengan sikap dasar presiden yang tidak menginginkan adanya birokrasi yang berkepanjangan, yang ingin melakukan pemangkasan supaya kemudian lebih efektif. Nah kalau sudah ada wamen juga banyak, kemudian menilai staf khusus juga banyak. Ini bukannya malah semakin rogit nih birokrasi kita. Jadi belum lagi tentang waslah penggajian dan lain sebagainya. Karena itu kemudian menghadirkan sesuatu yang kontras dengan kemarin hari guru. Banyak sekali guru honorer yang meminta untuk dipecat saja mereka semuanya. Karena selama ini mereka tidak mendapatkan hak dari pemerintah. Nah, sementara ada pihak yang setelah terbuka malah disebutkan gajinya berapa. Mereka tugasnya juga tidak definitif. Sementara para guru ini mereka sudah belasan tahun jadi guru honorer. Malah tidak pernah mendapatkan. Nah ini kan menjadi kontradiktif. Padahal kita diperintahkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kalau menurut saya sih harusnya Presiden bijak betul ya. Sehingga janganlah kebijakan yang diambil justru tidak sesuai dengan apa yang visi besar yang beliau ingin lakukan. Sebab ini akan justru membebani beliau nantinya. Membebani beliau karena job desknya tidak jelas. Kemudian pun juga sementara di pihak yang lain ada yang sudah amat sangat lama. Malah job desknya jelas tapi tidak mendapatkan apresiasi di negara yang sebenarnya. Ini akan membebani beliau Jokowi dan itu tidak menghadirkan hal yang menjadi harapan dari masyarakat. Terima kasih telah menonton!